Hai semuanya kembali lagi di channel saya, kali ini saya akan masak cemilan yang paling gampang, kacang telur manis keriting cocok sebagai cemilan sambil nonton atau santai-santai di rumah Nah untuk bahan-bahannya, setengah kilogram kacang tanah yang sudah dicuci bersih kemudian ditiriskan sampai kering Untuk bahan campurannya, 150 gram tepung terigu segitiga biru Berikutnya, 15 siung bawang putih yang sudah dikupas kemudian dihaluskan atau diulek 200 gram gula pasir 1 butir telur ayam ukuran sedang 1 sendok makan garam halus Dan yang terakhir, 700 ml minyak goreng Pertama kita siapkan wadah kemudian masukkan gula pasir Tambahkan telur, kemudian kita akan kocok kedua bahan ini hingga berwarna pucat saja, tidak perlu sampai mengembang selama 5 menit Kalau teman-teman tidak punya whisker, boleh menggunakan sendok Dan kalau teman-teman juga mau buat setengah resep saja, untuk penggunaan telurnya gunakan telur ayam kampung yang kecil saja ya Kalau campuran telurnya sudah berwarna pucat, sekarang kita akan masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan atau diulek Kocok hingga rata Tambahkan juga garam halusnya, kemudian kita kocok lagi hingga rata Setelah itu masukkan tepung terigunya secara bertahap sambil diaduk dengan menggunakan spatula sampai tercampur rata Adonan pelapis kacangnya sudah selesai Sekarang saya akan campurkan kacang tanahnya secara bertahap Dan ini akan saya aduk dengan menggunakan tangan supaya lebih cepat dan juga mudah tercampur Ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya Sekarang tinggal saya aduk dan campur semua bahannya sampai semua habis dan tercampur rata Sambil ditekan perlahan supaya adonan pelapisnya menempel pada kacangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi hasil akhir adonannya ini agak lengket dan becek tapi teman-teman tidak usah khawatir ya Oke ini dia adonan kacang telurnya sudah selesai sekarang siap untuk kita goreng Pastikan minyak gorengnya agak banyak kemudian untuk apinya menggunakan api sedang kekecil saja Pastikan minyak gorengnya sudah benar-benar panas supaya kacang telurnya renyah dan tidak melempem Nah minyak gorengnya sudah benar-benar panas tadi saya panaskan selama 11 menit Sekarang saya akan masukkan adonan kacang telurnya dengan menggunakan tangan caranya seperti ini Tapi harus hati-hati ya supaya tangannya tidak kena minyak Untuk semua adonan kacang telur yang tadi saya bagi menjadi 3 bagian Jadi saya akan goreng sebanyak 3 kali atau 3 tahap Setelah adonan kacang telurnya selesai dimasukkan Jangan biarkan dulu minimal 30 detik hingga 1 menit Jadi jangan langsung diaduk ya Kalau sudah 30 detik aduk pelan sambil pisahkan adonan yang masih merekat atau lengket satu sama lain Kemudian kita akan goreng kacang telur manis keriting ini kira-kira 7-8 menit Sampai matang atau kuning keemasan Jadi teman-teman kalau boleh jangan ditinggal ya Supaya nanti kacang telurnya tidak gosong Untuk remahan atau butiran adonan yang di pinggir wajan ini Boleh dimasukkan ke bagian tengah supaya lengket ke kacangnya Jadi ini kita tinggal tunggu sampai kacang telurnya matang ya Terima kasih telah menonton! Kacang telurnya sudah matang Ini tadi saya goreng selama 7 menit Sekarang kita matikan saja kompor gasnya Supaya proses menggorengnya tidak berlanjut Lalu tinggal kita angkat saja kacang telur manis keritingnya Oh iya pada saat diangkat kacangnya mungkin masih terasa bas ya Itu karena ada campuran gulanya Jadi nanti pada saat dingin akan mengeras dan renyah Yang penting tadi pada saat sebelum digoreng Pastikan minyak gorengnya benar-benar panas Itu kuncinya ya Tahap yang pertama sudah selesai Kita akan lanjut lagi untuk menggoreng kacang telur tahap yang kedua Pastikan minyak gorengnya sudah benar-benar panas Kemudian kita masukkan adonan kacang telur bagian atau tahap yang kedua Cara masukkannya sama seperti tahap yang tadi dengan menggunakan tangan Hati-hati karena minyaknya sangat panas sekali ya Kemudian setelah adonannya selesai dimasukkan Tunggu kira-kira 30 detik sampai 1 menit Baru diaduk adonannya Lalu kita goreng selama 7-8 menit Oke deh lakukan dengan cara yang sama Untuk tahap yang ketiga juga ya Kemudian kita akan goreng adonan kacang telur bagian kedua dan ketiga ini Sampai matang Dan ini kacang telur yang sudah selesai digoreng tahap yang pertama tadi Tinggal kita pindahkan ke atas nampan yang beralaskan kertas roti atau tisu dapur Kemudian tinggal kita dinginkan Adonan kacang telur untuk tahap yang kedua sudah matang Sekarang tinggal kita angkat saja kacang telur manis keritingnya Selanjutnya saya akan goreng Untuk tahap yang ketiga atau sisa dari adonan kacang telurnya Dengan cara yang sama seperti tahap pertama dan kedua ini Semua adonan kacang telurnya sudah selesai digoreng Sekarang tinggal siap untuk kita sajikan Tadaaa Ini dia nih kacang telur manis keritingnya Cemilan muda, enak dan renyat Cocok sebagai cemilan sambil nonton drakor dan santai-santai di rumah Selamat mencoba ya Saatnya untuk mencoba kacang telurnya Kacangnya benar-benar enak dan rapuh Satu saja tidak cukup Kita coba lagi Semoga videonya bermanfaat ya Ditunggu nih Subscribe, like, komen, dan sharenya Terima kasih